Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini di channel youtube mini mini moto Nah tadi pagi ada yang nanya tentang tanya-tanya ya tentang Mau buka rental ATP katanya minta saran seperti apa dan bagaimana ya Jadi kita mau jelasin aja disini sekarang Jadi gini ya ATP itu ada beberapa jenis ATP itu ada beberapa jenis Ada 125 cc Ada 150 cc Ada yang 200 cc Kebanyakannya sih itu yang apa namanya Yang pakai itu 125 cc 150 dan 200 cc Di tipe-tipe itulah Soalnya kenapa nggak pakai yang 300 cc ke atas Karena perlu dipertimbangkan Kembalinya modal itu berapa lama Kalau terlalu mahal ATP nya juga kan balik modalnya harus diperhitungkan juga Jadi dalam hal ini yang mau buka rental wisata ATP ini perlu menyimak nih ya Ini berdasarkan pengalaman dan analisa saya di beberapa tempat penyewaan ATP ya Rata-rata ATP itu dipakai itu di tempat wisata seperti pertama di pantai Kedua di tempat-tempat wisata seperti pegunungan atau pila-pila taman Nah itu beda Kalau misalkan ATP yang disewakan Direntalkan di tempat wisata pantai Itu biasanya menggunakan Durasi Penyewaannya itu per jam biasanya Beda kalau misalkan untuk wisata-wisata alam seperti pegunungan Pegunungan itu biasanya mainnya ada yang main putaran Karena sudah disiapkan treknya Beda kalau misalkan dengan yang ada di pantai Pantai itu kebanyakan gak pakai trek Gak pakai jalur Jadi bebas kemana aja seperti itu Jadi kalau misalkan yang punya trek Kebanyakannya sih itu pakai putaran Berapa putaran Tarifnya berapa Kalau di pantai itu mainnya main durasi Misalkan main satu jam berapa seperti itu ya Jadi beda Beda ini Beda cara membuat tarifnya seperti itu Dan ini berhubung kemarin ada yang nanya Tadi ya bukan kemarin Tadi ada yang nanya Ini gimana nih saya mau buka rental ATP Saya tanya dulu Itu lokasinya di mana Lokasinya di pantai katanya Oke pantainya udah banyak pengunjungnya belum Kalau misalkan pengunjungnya sudah banyak pantainya Itu saya yakin Penyewaan ATP pasti rame Beda dengan Apa namanya Pantainya masih sepi Nah itu jangan terlalu berani Jadi harus mencoba dulu Karena wisata ATP itu bukan menjadi tujuan utama sebetulnya Tujuan utama Tapi rental ATP Wisata ATP itu pelengkap Wahana pelengkap Ya seperti itu Nah saya tadi tanyakan Kalau misalkan wisatanya belum rame Sebaiknya jangan terlalu mengambil resiko Langsung pesan ATP yang besar atau yang mahal Jadi bisa pesan yang 125 cc dulu Nah seperti ini Ini 125 cc Ini transmisinya manual Pakai gigi maju mundur Maju 3 speed Mundur 1 speed Nah ini Harganya kan cenderung lebih murah ya dibanding dengan 150 cc Jadi kalaupun rental ATP nya itu misalkan sepi Atau misalkan tidak berjalan Itu tidak terlalu rugi banyak Tidak terlalu besar Kerugiannya beda Kalau misalkan Kita misalkan Rental ATP nya baru buka nih Baru buka Pengunjungnya belum banyak Tiba-tiba beli yang 150 cc Yang seperti ini Dejel Atau 200 dejel Bahkan atau hammer sekalipun Nah itu bersiko Bersikonya kenapa Gimana kalau misalkan tempat wisatanya Sepi Nah kalau sepi kan nanti sayang Ini kembali duitnya Ya maksudnya uangnya udah terlanjur keluar besar Dan Itu Baliknya Belum jelas Kapan balik modalnya Jadi kalau misalkan kita mau Buka rental ATP itu Harus Bisa memahami Lokasi wisatanya Seperti apa dulu Apakah pantai Apakah Pegunungan Atau yang punya Karena Pantai dan Wisata yang ada di Tempat wisata Misalkan seperti Pegunungan Itu beda Ya karakternya Kalau misalkan di pantai kan Tidak ada trek Jadi bebas kemana aja Kalau misalkan di pegunungan itu Pasti ada trek Nah biasanya Kalau misalkan Untuk Pegunungan itu Ada treknya Dikasih trek jalurnya ya Jadi kita main Satu putaran Atau dua putaran Berapa Tarifnya Kalau di pantai itu Biasanya sih Durasi mainnya Main berapa jam Berapa nanti Tarifnya Seperti itu Nah yang perlu Teman-teman Ketahui Kalau misalkan Untuk merentalkan ATP di daerah pantai Itu jelas Harus ada Perawatan ekstra ya Karena Udara Atau air di pantai Dan di Pegunungan itu Berbeda ya Kalau misalkan di pantai Apalagi yang Mendekati air laut Itu cenderung Sangat rentan Akan karat Maka dari itu Kalau misalkan Teman-teman Mau buka rental Wisata Di apa namanya Di pantai itu ATP itu Setiap Sehari Misalkan Habis direntalkan Habis disewakan Bermain Ya disewakan Seperti itu Sorenya itu Dicuci Setelah dicuci Dibersihkan Dan Biasanya sih Kalau Pengusaha rental itu Suka disemprot Pakai Semacam minyak Supaya Nanti Apa namanya Karatnya itu Kalau dipakai Bisa langsung Apa namanya Yang menyebabkan Karatnya itu Tidak nempel Seperti itu Untuk Meminimalisir Penyebab karat Seperti itu Nah Kembali ke Ini nih Tadi Kalau misalkan Kita mau buka rental Kalau pemula Bukan pemula Taruhlah Di suatu tempat itu Belum ada Sewaan ATP Kita mau memulai Menyewakan ATP Nah Jangan langsung Dikasih ATP yang besar Besar Seperti ini Ini kan Yang 200 cc Ini yang 150 cc Ya yang besar Tentunya Kalau yang besar Kan harganya beda Nah ini Yang 125 cc Di belakang Ini harganya Lebih murah Nah ini Ini bisa Digunakan Untuk Mencoba Trial Percobaan Di tempat wisata Bisa dikasih Yang lebih murah dulu Yang 125 cc Ini Tapi Yang 125 cc Ini Memang Kalau dipakai Boncengan berdua Itu terlalu Sempit Seperti itu Tapi kalau misalkan Pakai ATP 125 ini Kalau misalkan Mau di Mencoba Untuk percobaan Di tempat Mau buka rental ATP Kalau misalkan Nanti ke depannya Rentalnya Sepi Ya minimal Uang yang Sudah dikeluarkan Itu tidak terlalu besar Itu maksudnya Tapi kalau Misalkan Sudah jelas Tempat wisatanya Rame Banyak dikunjungi Daerah wisatanya Nah bisa langsung Pakai yang 150 atau 200 cc Supaya bikin Menarik Ya dan bisa Dinaikin oleh Dewasa Boncengan Seperti itu Jadi Maksud saya Untuk Meminimalisir Kerugian aja Kalau misalkan Tahap mencoba Wisatanya Belum banyak Pengunjung Sebaiknya yang Pakai yang 125 cc aja Seperti itu Nah lain halnya Kalau misalkan Tempat wisatanya Sudah rame Sudah menjadi Tujuan wisata Nah kita ini Bagus nih Kalau kita adain ATP Pasti rame Ya pasti rame Kalau misalkan Pengunjungnya banyak Jadi yang pertama Yang harus kita lihat itu Tempat wisata Apakah itu Tujuan wisata Atau bukan Karena Beda ya Tempat Kita bikin tempat wisata Yang belum tentu ada pengunjung Dengan pengunjung yang Sudah Pasti ada Gitu Jadi itu ya Jadi Misalkan salah satu contoh gini Satu contoh gini ya Tempat wisata Pantai Pangandaran Yang ada di Jawa Barat Di sini Itu kan Sudah menjadi Di daerah tujuan wisata Otomatis setiap Liburan itu Orang itu Selalu banyak Kesana Jadi kalau disana Menyewakan ATP yang besar Pasti laku Ya Beda kalau misalkan Ada pantai yang Yang belum banyak Pengunjung Pantai yang tersembunyi Jadi pengunjungnya itu Hanya Sabtu Minggu Atau misalkan Kadang-kadang rame Kadang-kadang enggak Nah itu kan kita Perlu Perlu lihat juga ya Atau misalkan kita Mau buka Semacam Wisata Di perkebunan Yang ada pila-pila Kita dibikin Trek ATP dadakan Nah itu juga Kita lihat dulu Pengunjungnya Sudah banyak Belum Kalau misalkan Pengunjungnya Belum banyak Jangan langsung Yang gede-gede Tapi kalau misalkan Mau coba-coba Langsung yang gede Juga boleh Nah ini ada ATP 150 200 Kalau misalkan Mau dikasih Yang langsung Yang besar Juga enggak apa-apa Dan teman-teman Kalau misalkan Dikasih Apa namanya Dikasih ATP Yang besar langsung Tarifnya kan Juga Beda ya Pasti agak mahal Kalau yang Tarifnya yang Misalkan yang 200 cc Tarifnya Biasanya kalau di Pantai itu Satu jam itu 150 ribu lah Rata-rata ya Kalau di Pantai Kalau yang 150 cc Atau 200 cc Nah apakah Pengunjung ini Apa namanya Pengunjung ini Dia enggak keberatan Atau gimana Nah biasanya Kalau tempat wisata Baru Jangan Kasih tarif dulu Yang mahal Akan berpengaruh ya Kalau Tempat wisatanya Yang sudah rame Yang sudah memang Menjadi tujuan wisata Itu enggak apa-apa Kasih aja Yang gede-gede Atau yang Jadi ada Beberapa pilihan Nah ini 200 cc Ini 150 125 Jadi kalau misalkan Mau buka Tempat wisata Intinya Kalau mau buka Wisata ATV Intinya Ini nih Intinya Perhatikan Medannya dulu Apakah Pantai Atau Pegunungan Kalau misalkan Pantai Biasanya Mainnya Tidak pakai Putaran Karena enggak ada trek Biasanya mainnya main Per Durasi Per jam Berapa Kalau di daerah Pegunungan Atau Ya Perkebunan Yang punya jalur trek Itu Biasanya Mainnya per putaran Berapa Tarifnya Terus Dari perawatan Kalau perawatan Di pantai itu Harus lebih ekstra Terutama Membersihkan Karat-karat Yang Yang nempel-nempel Ke besi Cairan-cairan Air laut Kan itu Sangat Terus Memilih ATV Nah ini Memilih ATV Juga Harus Teman-teman Harus Jeli Kalau Misalkan Untuk Mencoba Percobaan Trial Kita ini Masih Belum Yakin Belum Yakin Rame Atau enggak Kasih Yang 125 CC Dulu Tapi Kalau Misalkan Wisatanya Sudah Pasti Rame Sudah Banyak Pengunjung Itu ya Langsung aja Kasih yang besar-besar Yang 150 Yang 200 Jadi banyak pilihan Seperti itu Jadi Ingat ya Rental ATV ini Bukan menjadi Tujuan Wisata Tapi Pelengkap Tempat Tempat Wisata Seperti itu Oke ya Semoga Bermanfaat Ini Sharing aja Bagi yang Mau Buka Rental ATV Teman-teman Harus Perhatikan Hal-hal Tadi Tempatnya Terus Medannya Pengunjungnya Terus Jenis ATV Yang akan Dipilih Yang Seperti Apa Kalau Untuk Coba-coba Untuk Mengetahui Pengen Mengetahui Rame Atau enggak Yang Kecil Dulu Nah Biasanya Kalau Misalkan Kita Sudah Nanti Ini Yang Mau Buka Retal ATV Kita Coba Dulu Beli Dulu Misalkan Tiga Atau Empat Yang Kecil Nanti Kalau Sudah Rame Juga Nanti Akan Ketahuan Oh Ternyata Ini Pengunjungnya Rame Banyak Orang Yang Pengen Naik Yang Untuk Boncengan Berdua Nanti Pasti Akan Beli Yang Besar Ujung Ujung Yang Besar Ujung 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 Nanti Pengen Yang Pakaian ATV Yang Besar Ujung Ujung Tapi Untuk Mengetes Dulu Potensi Atau Rame Atau Nggak Kasihan Kecil Dulu Oke Terima kasih Bagi Yang Mau Sharing Mengenai Membuka Rental ATV Boleh Nanti Hubungi Nomor Di Admin Atau Nomor Saya Di Deskripsi Bisa Sharing Terima Kasih